NCT Dream telah berhasil menampilkan pertunjukan yang luar biasa di acara konser The Dream Show Dream Escape di GBK Jakarta pada 18 Mei lalu. Acara konser NCT Dream ini berhasil mengumpulkan 46.000 lebih penggemar, belum terhitung penggemar yang tidak mendapatkan tiket yang rela menunggu di luar GBK. Konser ketiga NCT Dream di Jakarta ini telah membuat fans di Korea Selatan Cemburu. Dilansir dari komunitas online The Co. dan Instates, netizen Korea mengaku cemburu melihat konser NCT Dream berbentuk 35 derajat di Jakarta. Netizen juga kagum di mana ada sesi pertunjukan kembang api di detik-detik akhir acara. Netizen Korea bahkan mengaku akan menghadiri konser NCT Dream di Jakarta jika The Dream Show yang keempat dilakukan. War tiketnya gimana nih? Begini komentar-komentar netizen Korea di komunitas online The Co. dan Instates. Ah, setelah Jepang masa aku cemburu dengan fans di Jakarta, aku cemburu, aku cemburu. Kemudian, aku menangis melihatnya. Lalu selanjutnya, orang-orang Jakarta sangat menikmatinya. Aku ingin bergabung juga. Komentar lainnya, benar-benar ya, selamat untuk Dreams. Aku pasti akan pergi tahun depan, sepertinya di sana sangat menyenangkan. Tolong sertakan aku juga, kenapa sih aku di Korea? Dan masih banyak komentar-komentar kecemburuan lainnya dari netizen Korea untuk fans NCT Dream di Indonesia. Padahal fans K-pop Indonesia yang selalu cemburu ke fans Korea karena di sana konsernya selalu megah dan tiketnya pun murah. Kini, Indonesia menjadi negara kedua yang dicemburi oleh netizen Korea setelah Jepang. Wadaw, agak bangga sih ya sebenarnya. Kapan lagi ya kan fans Korea Selatan cemburu ke fans K-pop di Indonesia? By the way, cukai untuk sejenis Indonesia dan NCT Dream. Oh my God! Jeno! Jeno! Oh Jeno, kenapa? Jeno, kenapa? Benar-benar menarikin fans,�urus LX-BTS кни? Jeno, indiralah. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!